Menjelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 yang akan dibacakan Senin 22 April mendatang, pengamanan telah disiapkan untuk mengantisipasi aksi masa. Sejak Sabtu pagi, para petugas terlihat berjaga di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Kawat berduri juga terpasang di depan gedung MK. Sejumlah kendaraan taktis seperti barah kuda dan water cannon juga terlihat. Beberapa ruas jalan di sekitar kawasan Jalan Merdeka Barat juga sudah terlihat ditutup dengan memasang barier pembatas jalan. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, 2.713 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan bersiaga di beberapa titik pengamanan di sekitar Monumen Nasional. Polisi juga sudah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas. Pemirsa informasi terkini dari gedung Mahkamah Konstitusi akan disampaikan oleh rekan kami. Ada reporter TV One, Haidar Fasyal. Fasyal, apakah sore hari ini petugas kepolisian sudah mulai terlihat berjaga-jaga di depan gedung MK? Kalau kita lihat sudah ada kendaraan barah kuda di belakang Haidar Fasyal. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, Aditya Nugroho, Tisa dan juga Pemirsa Memang, 2 hari jelang putusan pengadilan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum 2024 yang akan dibacakan oleh 8 Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Senin 22 April mendatang. Dari segi keamanan kami dapat informasikan bahwa sudah dilakukan berbagai kesiapan oleh pihak petugas kepolisian yang mana sejak kemarin dan juga hari ini tadi pagi juga dilakukan berbagai apel begitu di depan halaman Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah petugas kepolisian. Dan juga memang informasi yang kami dapat nantinya ini lebih dari 2 ribuan personil gabungan TNI Polri akan dikerahkan untuk mengamankan jalannya putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, tadi untuk menjawab pertanyaan Tisa memang kami dapat informasikan hingga sampai saat ini juga masih terlihat sejumlah petugas kepolisian meskipun tidak banyak namun kami dapat sampaikan bahwa terdapat posko yang memang sudah disiapkan oleh pihak petugas kepolisian pemirsa untuk kemudian berjaga-jaga dan juga stand by begitu di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Bahkan pemirsa bisa lihat bahwa di belakang saya ini sudah ada barrier ataupun pembatas yang terbuat dari bahan beton begitu untuk kemudian mengantisipasi adanya aksi, unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kemarin pun ada wacana hendak dilakukan aksi demonstrasi dari berbagai lapisan masyarakat di depan gedung Mahkamah Konstitusi sehingga dibuatlah pembatas ini. Namun hingga sampai saat ini kami dapat informasikan bahwa belum ada terlihat sejumlah masa di depan gedung Mahkamah Konstitusi ini. Nah selain dari segi keamanan Tisa, Aditya Nugroh dan juga pemirsa memang jelang putusan persilisian hasil pemilihan umum ini Mahkamah Konstitusi juga mendapatkan berbagai kiriman bunga dari sejumlah lapisan masyarakat. Dan tadi kami melihat juga memang karangan bunganya masih ada dan dikirimkan oleh berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai pesan dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi. Namun ganda tidak demikian Mahkamah Konstitusi tidak memajang karangan bunga tersebut di depan gedung Mahkamah Konstitusi melainkan langsung disimpan. Tujuannya adalah untuk menjaga netralitas dan juga independensi dari hakim Mahkamah Konstitusi dan juga menjaga netralitas persidangan maupun di luar persidangan. Nah terkait dengan sidangnya sendiri pemirsa kami dapat informasikan bahwa putusan hasil pemilihan umum ataupun persilisian hasil pemilihan umum ini nanti akan dibacakan oleh 8 hakim Mahkamah Konstitusi minus Anwar Usman yang tidak ikut memutuskan dan akan dilangsungkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pada hari Senin tanggal 22 April mendatang. Tentu kita akan nantikan apa putusan dari ke-8 hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk sementara demikian Tisa Aditya Nugro kami kembalikan ke studio. Terima kasih Haider Fasyal atas laporan Anda langsung dari depan gedung MK Pemirsa.